Sampai kapan tema-tema japanis akan mendominasi tema-tema klotingan lokal? Halo Ketripo, balik lagi sama aku Ganjar Ekaia Paper Clocks Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu berikan kesehatan dan kelancaran tanpa sedih, amin Oke, untuk video kali ini aku pengen menjawab beberapa pertanyaan yang datang, yang dikirim sama kalian Yang lumayan banyak juga yang tanyain di DM dan di komen-komen video sebelumnya Nah, pertanyaannya gini, sampai kapan sih mas demam wibu ini akan survive? Karena gini, semakin kesini itu semakin banyak brand-brand klotingan Yang awalnya itu mereka sebenarnya gak melirik sama sekali tema-tema jajepangan atau tema-tema wibu ini ya Karena gini, semakin kesini itu semakin banyak brand-brand klotingan Yang awalnya itu mereka gak melirik sama sekali tema-tema japanis atau tema-tema wibu ini Kok sekarang tiba-tiba banyak yang latah gitu kan ikutan ambil tema-tema wibu atau jajepangan ini Nah, sebenarnya hal ini udah bukan hal yang baru lagi buat aku Karena prediksiku di tahun 2020 kemarin, itu aku sempat bilang kalau di tahun 2021 ini Ya, tema-tema jajepangan atau tema-tema japanis ini bakalan tetep rame ya teman-teman Dan untuk tema jajepangan ini, klotinganku sendiri juga sebenarnya udah konsisten Dari tahun 2014 sampai sekarang ya kita mengusung tema japanis ini dari dulu gitu Jadi kita udah bukan hal yang baru lagi Nah, kalau misalnya ditanya sampai kapan trend ini bakalan bisa survive Ya menurutku mungkin bakalan lama teman-teman Mungkin salah satu efeknya adalah karena pandemi ini kita banyak di rumah aja gitu kan Sedikit banyak mungkin akan merubah, bukan akan sih Kayaknya udah merubah habit tontonan orang yang mungkin sebelumnya nonton drakor Atau mungkin nonton film-film barat Dan Netflix ini juga menjadi salah satu penyebab gitu kan Salah satu kenapa orang banyak, apa ya bisa dibilang banyak merambah ke Wibu-wibu atau merambah ke jajepangan Karena di Netflix ini juga mereka banyak menyiarkan anim-anim yang lagi hits gitu Yang lagi naik juga gitu kan Nah, secara gak langsung orang mulai edik sama anim Nah, kayak tadi aku bilang mungkin awalnya orang itu kebanyakan langganan Netflix untuk nonton film-film barat Kemudian mungkin setelah kehabisan tontonan film-film barat yang bagus Akhirnya mereka menontonlah anim gitu kan Dan anim ini juga sempat naik di tahun ini karena salah satunya AOT gitu kan Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin Buat orang-orang yang awam mungkin anim dibilang mungkin ya kayak kartun-kartun biasa Tapi kalau misalnya buat orang yang udah ngikutin atau yang udah paham sama anim Ya mungkin AOT ya emang bagus gitu kan Anim bagus tapi buat orang-orang yang mungkin baru ngeh sama anim AOT itu udah wah udah gokil gitu kan Padahal masih banyak tema-tema judul-judul anim yang menurutku bagus-bagus juga kayak gitu Nah disini aku coba untuk flashback sedikit temen-temen Sebenernya anim sendiri salah satu genre yang sedikit peminatnya Apalagi kalau misalnya aku berkaca di tahun 2014 ketika aku awal merintis Masa Hero Tema ini untuk clothingan itu sangat jarang gitu kan Mungkin bisa dihitung pake jari temen-temen Di Indonesia sendiri ya yang gede itu mungkin ya bisa dihitung pake tangan gini pake jari itu bisa Ada pun paling cuma beberapa gitu yang mereka ngeluarin desain original style-nya gitu kan Tentang Japanese atau tentang Jepangan Karena kebanyakan tahun-tahun segitu itu mereka masih mengambil karakter-karakter yang ada di anim Jadi mereka belum ketemu atau belum bikin original dari brandnya sendiri Atau original dari konsep clothingannya sendiri kayak gitu Nah di awal 2019 sebenernya ini udah mulai rame gitu kan Brand-brand yang sebelumnya mereka gak main Karena itu tiba-tiba eh bergeser gitu kan nyoba konsep Jepangan ini Nah mulai yang memang dia mengkonsep desainnya Kemudian menyesuaikan stylenya dari brandnya Sampai yang aku juga sering banget sampai sekarang pun ketemu brand-brand yang sebenernya itu gambar-gambar di internet Gambar-gambar di Pinterest, gambar-gambar di Google Terus diproduksi ulang atau di retrace atau di apapun Atau bahkan ada yang gak diapapain cuma dikasih tulisan Jepang Dan itu aku tahu ada beberapa brand yang tulisannya itu ngawur gitu kan Gak bisa dibaca artinya gak ada Kemudian dibikin kaos kemudian cuma dikasih nama brandnya doang Dan itu ya kalau misalnya ketemu sama orang yang ngerti bahasa Jepang ya absurd pak Bahasanya tulisannya ini apa gitu kan tulisannya apa artinya apa gak nyambung gitu Dan boom gitu kan 2020-2021 sekarang ini semakin kenceng Dan the impact is brand yang asal ngikut-ngikutan trend doang Itu sebenernya kelihatan kok Desain ambil di Google, ambil di Pinterest, atau di website Itu akhirnya bisa dibilang mereka karena gak punya value Mereka gak punya ciri khas Akhirnya ya mereka untuk meng-guide pasar Mereka akhirnya ajur-ajuran harga Apakah itu banyak? Banyak banget cuy Banyak banget, asli banyak banget Oke balik lagi kalau misalnya ditanya apakah ini akan bertahan lama mas Ya kalau misalnya jawabanku sih gini aja Kalau misalnya kamu sekedar ngikutin trend tanpa punya value added Atau punya ciri khas atau nilai tambah lah dari clothinganmu Mau gonta-ganti ikutin trend ya tetap bakalan ujung-ujungnya akan berakhir di price war Atau berakhir di perang harga cuy Nah saranku kalau misalnya kamu pengen long last di bisnis ini Di bisnis clothing ini Ya kamu dari sekarang, dari awal merintis itu coba deh cari value dari brandmu itu apa Value itu sebenarnya gak cuma seberapa sanggup kamu jual produknya dengan harga yang murah Kamu bisa coba explore apa nilai plus kalian Mungkin di packaging, mungkin di pelayanan, atau mungkin di konsepnya, atau di desainnya Itu banyak banget teman-teman Dan ketika kamu udah nemu, kamu genjot, kamu maksimalkan Insya Allah mau ada trend apapun ke depannya Brandmu itu tetap bisa survive dan tetap bakalan dicari orang Tanpa bingung buat jual harga murah teman-teman Oke teman-teman mungkin sekian dulu untuk video kali ini Semoga bisa menjawab pertanyaan kalian Kalau misalnya kalian ngasih ada pertanyaan, kalian bisa komen aja di bawah So thank you guys for watching Jangan lupa untuk like, share, komen, and subscribe Stay safe, stay strong, never give up Paper Cloud, out Bye bye teman-teman, thank you guys for watching See you next video, bye bye Sub indo by broth3rmax